Salam sehat, Horas, menjuah-juah, juah-juah. Saya Hulman Seraid, Calon Guru Penggerak Angkatan K4, Kabupaten Diri, Sumatera Utara. Guru SMA Negeri 2 Sidi Kalang, Kabupaten Diri, Sumatera Utara. Tugas wawancara kasus 1. Salam sehat, Horas, menjuah-juah, juah-juah. Saya Hulman Seraid, Calon Guru Penggerak Angkatan K4, Kabupaten Diri, Sumatera Utara. Guru SMA Negeri 2 Sidi Kalang. Saya akan mewawancarai Ibu Nisa Munti, yaitu tentang studi kasus 1. Selamat siang, Ibu Nisa Munti. Saya mohon minta bantuan kepada Ibu, yaitu untuk tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu studi kasus 1. Apakah Ibu bersedia, Ibu? Terima kasih, Ibu. Saya akan bacakan, Ibu ya, yaitu kasus 1. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, Ibu. Yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Sebelah Ibu ya, maksudnya. Ruang kelas Ibu Tati pun persis sesebelah ruang kelas Anda, Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang baik. Sebagai murid-murid, murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyelesaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Ibu Nisa mendengarkan tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutur di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu. Menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati, Anda melihat Ibu Tati tampak tidak mengiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajak seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutur di terik matahari. Apa yang harus Ibu Nisa lakukan? Tolong Ibu jelaskan. Karena saya kemudian mendengar suara tangisan anak tersebut ya Pak. Nah, saya akan datang ke tempat si anak tersebut. Kemudian saya panggil dia, saya tanya. Nah, kenapa masalahnya? Kenapa dia bisa sampai dihukum dan apa penyebabnya? Kemudian kita kasih arahan sama si anak, supaya ke depannya si anak bisa berubah, supaya jangan terjadi lagi hal yang seperti itu untuk dia. Lalu Ibu Nisa, dalam kondisi ini, apa yang bisa Ibu lakukan? Dapatkah Anda mengetarvesi mengapa dan bagaimana Ibu Nisa? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan juga Pak, kita bisa setelah selesai nanti Ibu Tati keluar dari kelasnya, mungkin kita bisa berbicara dengan beliau, memberi masukan, bahwasannya kita kan sebagai tenaga pendidik. Nah, tidak hanya, tugas kita itu tidak hanya mengajar, tetapi mendidik anak-anak. Mungkin di situ kami bisa sharing-sharing nanti mengenai si anak tersebut tadi. Nah, memang didikan yang Ibu Tati lakukan tadi, seperti kasus yang pertama tadi, memang tegas, disiplin, memang Ibu itu mereprestasi, kan? Tapi kadangkala yang perlu kita perhatikan, Pak, ketika kita memberikan didikan kepada anak-anak, nah kita harus memperhatikan latar belakangnya, seperti kondisi fisiknya. Seperti kasus si anak tadi yang dicemur di bebatuan panas, nah kadangkala tidak semua anak memiliki kondisi fisik yang kuat. Ada juga anak yang memiliki kondisi fisik yang lemah, nah itu juga harus kita perhatikan, ya kan? Jangan nanti didikan kita yang keras, terhadap si anak, malah jadi menimbulkan masalah sendiri untuk diri kita. Bisa saja karena kondisi si anak tadi fisiknya lemah, karena di kondisi panas, bisa pulang nanti anak tersebut pingsan, kan? Bisa hanya kita memberikan didikan, tapi kita harus melihat kondisi si anak bagi anak, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih lah, Bu, atas bantuan Ibu Nisa Telayah memberikan saya sebagai wawancara Ibu, memberikan masukan-masukan kepada Ibu. Ya, mudah-mudahan tugas saya ini dapat berjalan dengan baik. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nisa. Terima kasih, Bu, ya. Selamat siang. Terima kasih.